Ya, setelah misalkan kita dalam satu ambilakan itu kita ambil yang paling prospek lah ya Ibaratnya kalau bahasanya itu yang paling jacor lah kita ambil Nanti itu ada perebutan kekuasaan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya Muzafir Farm Dan kita ketemu lagi nih sama Bang Ajis Jadi yang kita akan tanya-tanya sama Bang Ajis nih Tentang Mbak Libu atau Pak Wur Nah, caranya kita dari awal ya Pemilihan materi itu yang prospek itu dari bentuk, segi bentuk, segi umur Apa memang dari kita cuma sekedar lihat, feeling kita ambil Cara milihnya gimana Bang? Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau banyak sih banyak pertanyaan seperti itu Bagaimana cara memilih Bahan-bahan Bali Buku Prospek lah Kalau menurut saya pribadi ya Mungkin dari omku-omku yang lain juga Atau tubuh-tubuh yang besar juga banyak pengalamannya masing-masing Di dunia kicau Kalau menurut pengalaman pribadi saya tuh Saya melihat Materi dari Dari burung tersebut itu bukan melalui fisik Atau bukan melalui Terah ya Karena ada juga burung yang terah durasi Yang dia itu gak sebagus indukannya Bahkan ada burung yang kita beli di Ombyokan Tetapi kualitasnya itu Kualitas di atas terah Kalau saya bilang Kalau saya itu memilih Balibu itu Dilihat dari keaktifan Tingkat keaktifannya dia Kalau burung aktif Gacor Biasanya mentalnya bagus Biasanya kalau di Ombyokan itu Walaupun ramai itu Dia tuh pasti mau bunyi Itu mental bagus Oh jadi nyarinya tuh yang Apa ya bahasanya Itu kan kalau Ombyokan itu kan Koloni satu sangkar semuanya ya Bang ya Iya betul Nah berarti nyarinya yang Bahasanya apa ya Rajanya Apa alpanya Iya kalau bisa dibilang tuh Kalau dalam satu Ombyokan itu Dia kan burung koloni Koloni itu kan pasti ada Ada apa namanya Ada pemegang kekuasaannya lah Nah disitulah tuh Burung di Ombyok itu Dari mana dari mana Dari mana datangnya Disatukan disitu Nanti yang bermental kuat Pasti yang akan Yang akan berani bunyi Oh Nah jadi yang mental yang kuat Bang ya Iya Misalkan nih Misalkan Kalau pembeli Ombyokan itu kan Gak cuman satu orang dua orang ya Iya Misalkan di satu Ombyokan Satu satu kandang itu Taruh lah ada 15 Atau sampai 20 ekor Ini katanya Katanya bener atau enggak Saya juga kurang Kurang paham ya Ini makanya kita nanya ke Bang Ajis Kalau misalkan kita ngambil Alfanya Atau mungkin rajanya Yang di kandang koloni Satu sangkar itu Bakalan terjadi Alfa Atau raja lagi gak Yang baru Iya Setelah Misalkan kita Dalam satu Ombyokan itu Kita ambil yang paling Prospek lah Ya ibaratnya Kalau bahasanya itu Yang paling jacor lah Kita ambil Nanti itu ada Perebutan kekuasaan lagi Di Ombyokan itu Oh jadi Bakalan Bakalan terus Ada terus Iya Bakalan ada terus Oh jadi Jadi jangan takut Kalau misalkan Emang Takutnya kan kadang-kadang Ada yang berubutan Ini segala macem Main tunggu-tungguan Ataupun ada juga Yang inden Sampai inden Ke tukang Ombyokannya ya Iya betul Nah Dari Segi umur Ada Kriteria gak Iya Kalau untuk Bahan untuk Di Lombaan ya Saya itu Biasa nih pengalaman saya itu Pengalaman pribadi saya itu Omku Kalau Saya ganteng itu Umur 3 bulan setengah Belum pernah Saya yang ganteng Balibu itu Yang di bawah Di bawah 3 bulan Karena Apa Satu Burung itu Dia akan Takut Kalau saya bilang Takut ketemu Sama burung yang agak Dewasa Tuh Kalau 3 bulan setengah itu Sudah cukup lah Tiba-tiba bertarung Di area gantangan Dengan burung-burung Yang seumur Umuran mereka itu Oh jadi Nah ini kita Jelasin ulang lagi Jadi kalau Pemilihan materi Dari Bang Ajif nih Kita singkat aja ya Walaupun kita Nyari di Om Yokan Walaupun bukan Terah Tapi kita nyari Yang benar-benar Paling prospek Iya Dari segi bentuk Berarti Enggak Enggak termasuk Bang Enggak termasuk Kalau saya Menurut Pengalaman saya Tidak Nah Kalau misalkan Udah dapet Rajanya Atau Alfanya Atau bisa dibilang Yang prospek Lebih baik Diuntul Apa Di single Bang Kalau Pengalaman saya Pribadi Itu Ini pengalaman Pribadi saya loh Saya itu melihat Karakter burung tersebut Jika burung tersebut Itu Benar-benar Baik Benar-benar Baikter Dia berani Saya lebih baik Single Saya single Tapi kalau burung itu Apa Saya lihat Karakternya Ketika dia sendiri Ketika dia sendiri Kita sendirikan Terus Kita ketemukan Sama kelompok Dia itu Malah ngejar Itu Dia tuh Memang harus butuh Koloni Jadi Saya untul Nah terus Ada pesan gak bang Buat teman-teman Yang nyari di Om Yokan Mungkin kesannya Mungkin Kesulitan Bang Ajis Seperti apa Nyari prospek Yang memang Prospek Yang benar-benar Prospek Gitu Ada pesan-pesannya gak Kalau pesan saya itu Kalau ingin mencari Bakalan di Om Yokan itu Bakalan bagus Bakalan prospek itu Kita lihat Dari Badannya itu Dari Bentuk fisiknya itu Tidak sakit Tidak senot Tidak kurus Tidak diam saja Gitu Pokoknya Sehat lah Burung dalam keadaan sehat Kita lihat Terus kita Rabah Jenis kelaminnya Sama keaktifannya Udah itu aja sih Nah berpengaruh gak Tadi kan Bang Ajis bilang Nyari prospek Biasanya yang Tiga bulan setengah Pengaruh gak Antara kita ngambil Yang baru lolohan Kita latih Sama yang mungkin Hitungan satu setengah bulan Atau dua bulan Yang memang Benar-benar baru Lepas loloh Itu ada pengaruhnya gak Gini-gini Maksud saya tuh Saya itu Tiga bulan setengah itu Pengalaman Saya itu Untuk digantang Maksudnya Tiga bulan setengah itu Emang sudah Sudah cukup lah Buat digantang Gitu Kalau buat yang dari lolohan itu Kita latih Gak apa-apa Tapi ketika umur Tiga bulan setengah Boleh kita kenalin Kegantangan Oh jadi memang Bahasanya prosesnya dulu Bang ya Iya Nah itu kan tadi Perbedaannya Antara kita Ngerawat yang memang Baru Baru lolohan Ataupun yang lepas loloh Yang umur Satu setengah bulan Atau dua bulan Nah itu kan Perbedaannya seperti itu Ada lagi gak Perbedaannya Beli burung Yang memang Dari terah Lalu saya bilang Terah Terah itu kan Berarti kan yang Dilihat itu Dari indukan Jika indukannya Itu memang Kualitas Berdurasi panjang Kalau menurut saya Itu 70% lah 70% itu Bakatnya itu Akan turun ke Anaknya Nah ini tergantung Perawatan kita Kalau kita Ngerawatnya Asal-asalan Atau kita Ngerawatnya Asal-asal Goblek lah Ibaratnya Itu terah itu juga Percuma Tidak berdurasi Sama sekali Tapi kalau misalkan Kita Dia itu Sudah burung terah Biangannya durasi Terus kita rawat Dengan benar Itu nanti Apa Kedepannya itu Anakannya itu Akan menjadi Seperti Indukannya Bahkan bisa Melebihi dari Indukan Sudah burung